Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan putusan rehabilitasi nama baik ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Pemekasan dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 10 panitia penyelenggara kejamatan dalam putusan dugaan pelanggaran kode etik pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Pemekasan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di ruang sidang DKPP Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Sidang yang dipimpin oleh Ratna Dewo Pertalolo ini memutuskan bahwa yang teradu atau komisioner KPU Kabupaten Pemekasan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan-pengadu untuk sebagian. Dua, merehabilitasi nama baik teradu satu, Muhammad Halili dan teradu empat, Muhammad Moh Amiruddin masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Pemekasan terhitung sejak putusan ini dibacakan. Tiga, merehabilitasi nama baik teradu dua, Fatur Rahman, teradu tiga, Ibnu Hassan Mahfud dan teradu lima, Muhammad Mansur masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Pemekasan periode 2019-2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan. DKPP juga memutuskan memberhentikan secara tetap kepada Ketua dan semua anggota PPK Palengahan dan Propoh karena terbukti melanggar kode etik. DKPP menilai bahwa para teradu ini atau 10 PPK yang ada di Kejamatan Palengahan dan Propoh sudah tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik tingkat kejamatan dengan melakukan kesalahan penghitungan pada 14 TPS di Kejamatan Palengahan dan 1 TPS di Kejamatan Propoh. Muhammad Hasan, JTV